Intro Oke teman-teman balik lagi ke channel ini bersama gue Lian Dan kali ini kita bakal pelajarin champion support Biar gak roll Baron mulu Karena ada yang komen Bang jangan champion montage-montage mulu Oke ini gue bakal kasih champion roll support tanker ya Jadi support di Wild Rift itu bisa juga Enchanter Bisa juga Mage Dan juga gue sering banget ketemu di ranked Kenapa gitu ya Supportnya tuh Lux Gue paling kesel gitu sebenernya Kalo misalkan lo pake support Lux Karena Lux tuh kayak depends on stun dia Kalo stunnya udah gak kena Tamat sudah gitu Gak bakal ada yang open war nya juga Cuman Alistar ini support rasa carry banget Seru banget mainin Alistar Ini salah satu champion favorit gue Kalo misalkan gue main di support Entah Alistar ataupun Rakan Itu gue suka Tapi kali ini gue bakal bikin support Alistar dulu Ini cocok banget buat yang buat main dearly Kombonya tuh easy banget Bakal gue kasih tau Dan kita mulai dari itemnya dulu Itemnya tuh sebenernya Banyak banget opsional bisa lo pake Itemnya lebih karena tanker juga Dan damage dari Alistar itu sebenernya magic damage Bisa ditambah item magic Tapi gue gak nyaranin Lebih baik kayak item Ini aja item support tank gitu ya Item tank Item support juga Terus buat sepatunya Itu tetap opsional Lo bisa pake tenacity Buat resistance Lo juga bisa pake plated steel cap Buat armor physical Lo juga bisa pake boots of swiftness Biar rotasinya lebih kenceng lagi Cuman disini gue pake tenacity Pake mercury traits Terus gue ubahnya langsung ke arah proto belt Ini item pertama yang kali gue buat Gue gak bikin item tank lain Tapi gue bikinnya ke arah proto belt Biar bisa ngedash Terus buka duluan Jadi initiator yang keren banget Pokoknya kalo misalkan lo pake proto belt Sama sepatu duluan awal-awal Ini gue pelajarin di turnamen Terus Buat next itemnya bisa karena deadman plate Ini bikin lo Movement speednya makin kenceng juga Dan emang sebelum ada turnamen itu Jarang ada Alistar bikin deadman plate dulu Cuman Keliatan di turnamen tuh banyak banget Support-supportnya bikinnya deadman plate dulu Biar bisa rotasi Jadi gak cuma di Land Dragon Land doang Dia bisa bantu pas lagi scuttler Dia bisa bantu pas lagi ambil Herald Pokoknya muter-muter supportnya Cuman pastinya lo juga Liat-liat adek cilu siapa Terus nextnya bisa bikin juga Karena zeki convergence Ini ngebuat kayak Elise lo itu punya attack tambahan Kalo misalkan lo pake ultimate Dan ini bakal enhance ke ally Atau ke temen yang punya adek Paling gede di team Terus nextnya Sebenernya lo bisa bikin juga Protector foe Ini kalo misalkan lo atau temen lo Kena damage Dia bakal ngasih shield Sama 20% bonus health gitu ya Jadi lumayan juga Buat nge-protect Cuman disini Gue bikinnya Ke arah spirit visage Buat health regen Diri gue sendiri Sama ngetank juga Ya pake protector foe Juga boleh Terus nextnya juga bisa bikin Optional Antara thornmail Kalo misalkan musuhnya itu Memang banyak mele-mele Terus dia physical damage Ada juga regen-regen Sama lifestealnya Bisa pake thornmail Tapi kalo misalkan gak Musuhnya banyak critical Kayak asuo Lucian Atau siapapun yang punya critical Gede lo bisa ke arah Randwin Omen Terus Bisa juga abisalmas Kalo misalkan temen-temen lo itu Punya magic damage yang gede Misalkan midline-nya magic Jungle-nya magic juga Kayak Evelyn Lo bisa bikin abisalmas Karena ini bakal Ngasih 15% bonus Magic damage Karena temen lo Nah Terus yang terakhir Ini kenapa gue bikin Crystalline Rack Vector Sebenernya juga Iseng aja gitu ya Karena ini Nambah ability power Terus juga Si Alistar itu damage-nya Ability power gitu Magic damage Jadi bisa kerik Crystalline Reflektor Bisa juga Warmock Pokoknya item tank Yang bisa lo buat Frozen Heart juga boleh Force of Nature juga boleh Ya sesuai kondisi aja Ini ada tulisan-tulisannya juga nih Ada reduce all enemy Anerbienemis Attack speed Pokoknya kalian juga bisa baca Di item-itemnya Mungkin kalian pengen pake Itu apa item yang Buat di Alistar ini Terus buat runenya Runenya juga banyak banget Yang bisa dipake di Alistar Cuman yang paling cocok Sebenernya Aftershock Menurut gue Karena Aftershock itu Bakal ngasih apa ya Ngasih defense tambahan juga Ngasih damage tambahan juga Terus Setelah lo immobilizing Itu bisa kayak stun Slow Itu bakal kayak ngeluarin Kayak pecahan gitu Cedar kayak gempa gitu Aftershock Phone of life juga boleh Ini lebih ke area Team heal gitu ya Lebih ke arah Support banget Tapi yang lebih cocok sama Alistar Sebenernya Aftershock Terus Kalo misalkan mau pake Karena pass rush Juga ada Alistar pake pass rush Ini bikin movement speed Lebih kenceng juga Tapi gue sih nyaranin yaudah Aftershock aja Buat main Alistar nya Udah paling aman Terus yang keduanya itu Weakness Ini udah paling cocok lah Kalo misalkan mau dipake buat di support Karena emang udah ada CC nya gitu Si Alistar Pake brutal juga ada Sebenernya Alistar pake brutal Tapi yaudah Lo jangan aneh-aneh gitu Weakness aja Terus disini bisa pake adaptive creepage Lo bakal dapet health tambahan Lo juga kalo misalkan lagi Lo udah ready ball 50% Bakal dapet defense tambahan lagi Entah itu damage yang masuk Itu magic atau physical Jadi adaptive creepage nya Karapache itu bagus buat si Ini Apa Alistar Terus disini pack hunter Ini rune yang biasa memang dipake Buat champion-champion support Ini buat nge-support Tim di sekitar gitu Mobility sama team gold Tulisannya kan Terus Apa lagi ya Sebenernya ada yang pake hunter genius juga Tapi kalo misalkan lo support banget ya Pasti pake-pake pack hunter ya kan Buat spell nya Spell nya kalo misalkan lo mau main agresif Kalo flash udah penting ya Flash udah pasti lo bawa satu Kalo misalkan lo pengen main agresif banget Bisa bawa ignite sebenernya Bisa bawa ignite Tapi kalo misalkan lo pengen kayak Ngasih slow ke warna musuh Juga bisa pake yang namanya exhaust Ini bakal bikin musuhnya kena slow Move on speed nya bakal kurang Dan adicu lo akhirnya bisa ada free hit Ke arah musuhnya Pake heal juga boleh gitu ya Buat nge-heal temen pastinya Kalo lo heal Terserah itu terserah playstyle lo Yang penting Jangan bawa apa ya Gak usah bawa ghost gitu Misalkan buat lari kenceng Atau lo bawa smite gitu Itu sesat gitu ya Yang antara ignite Exhause atau heal Gue disini baunya exhaust Buat skill-skill nya Biar kagak ada yang ketinggalan lagi Gue mulai dari sini Karena dari sini juga ntar bisa langsung Karena praktis Disini Arista punya Pasif namanya terimpan roar Jadi dia bakal nge-heal Ke dirinya sendiri Dan juga dia bakal nge-heal Ke temen sekitar Kalo misalkan lo kenokin musuh Stone musuh gitu ya Itu bakal nge-reduce cooldown nya Sekitar 8 detik kan bakal berkurang Karena totalnya itu ada 40 detik cooldown Terus di skill satunya Dia punya pulverize Dia bakal knock up musuh Dia bakal gempa gini Jedar gitu Kayak apa namanya Geprak gitu Kayak nge-geprak Musuhnya bakal kena knock up Terus dia juga magic damage Terus ada headbutt juga Ini buat kayak ngedorong musuh Kayak nyundul musuh gitu Bisa keluar gitu kan Bisa nyundul ke arah temen-temen lu juga Jadi ini 2 skill yang bakal kita pake buat kombonya Terus trample Trample ini sakit banget Sebenernya Kalo misalkan lo mau bikin kayak Magic item gitu Misalkan contohnya Bikin liandri gitu kan Ini trample tuh Damagenya bener-bener sakit banget Kalo misalkan lo Pake Alistar Karena Alistar tuh sebenernya bisa di Baron Tapi gue gak Gak nyaranin Tapi ntar gue bakal bikin kontennya Alistar Baron Tapi disini trample nya Bener-bener kayak oke banget Buat Alistar nge-damage Karena musuh Terus kalo misalkan dia lagi full stack Ntar ada di animasi rantai nya gitu Kalo udah full Pukulan dia bakal kena stun Nah ultimate nya Yang bikin Alistar tuh Bener-bener tebel banget Dia itu Crowd control effect tuh Semuanya ilang gitu kan Gak kena stun gitu kan Abis misalkan kena stun Dia buka ulti tuh Crowd control langsung ilang Semua kan di remove Terus dia juga dapet 55% damage reduction Untuk 7 detik Itu lama banget Dan cukup banget Pastinya buat lo nge-brak Ngabrik formasi musuh Kita langsung nih Pelajarin buat kombonya aja Skill prioritas si Alistar itu Skill 1 dulu Kalo udah dinaikin Skill 2 Eh udah punya ulti ya Pastinya ultimate juga 1,2,3 Lo naikin semua Yang paling lo harus naikin Terus skill 1 Penuhin skill 1 dulu Kalo misalkan skill 1nya udah penuh Itu lo baru gedein skill si headbutnya Atau skill nyundulnya Baru tracknya itu Tremple atau skill 3nya Nah buat kombonya Itu bener-bener ya Gampang banget Kalo misalkan lo liat skill 2nya Dia kan bakal nyundul nih Si headbut Nah gitu Nyundul jauh juga kan musuhnya Entah lo bisa buat Kayak ngejauhin musuh Atau juga ngebuat musuhnya Ngedeket sama temen lo gitu Entah keturet kemanapun Itu bisa lo coba gitu ya Misalkan lo kayak gini ya Tengkelnya belakang Terus lo sundul balik Nah itu combo yang Yang biasanya gitu Terus kalian juga bisa Cancel animasi dari si headbutnya Sebelum dia nyundul Lo langsung geprak tanahnya Jadi kayak gini Saat detar gitu ya Itu bakal Kek knock up Sekitar 1 detik lebih gitu ya Karena lo bakal nyeruduk Terus lo bakal geprak dia Nah Terus kenapa gue pake Proto belt Ini ngebuat Gue lebih gampang Buat ke arah musuh aja Cooldownnya juga gak terlalu lama Tapi hampir 1 menit sih Dan ini juga bisa ngebuat Kayak lo maju duluan Geprak balik sini Dorong lagi Kombonya bisa kayak gitu Terus Abis pake combo itu Lo ngapain Geprak Trempe Simple banget Lo buka Ada setakan di arah bawah Kalo misalkan ada penuh Pukul Musuhnya bakal kena stun Bakal sesimpel itu Pake protobeltnya juga Ini bisa di berbagai kondisi Lo bisa maju duluan Terus lo geprak Mundur ke belakang Lo mau kayak gimana pun Itu boleh Atau mungkin Mau nge-reach musuh yang lebih jauh Lo juga bisa kayak protobelt Sedar Itu juga bisa juga Gitu ya Jadi sebenernya main alistar tuh Sefun itu Buat gobrak ngabrik Pertahanan musuh Nah contohnya Misalkan digaliin nih Dimit ada champion musuh Gitu kan Oh ya datang gitu Tiba-tiba kita datang dari belakang Dan musuhnya gak punya ward Gitu kan Datang aja gitu Sedar Udah kita Hexaus Pukul Stone Ntar bakal di cover Sama temen-temen kita Ya gitu lah Intinya Main alistar ya Lo jangan takut juga support Buat ngasih badan Dan kurang-kurangin Lo pake support magic Kayak Lux Kalo misalkan skillshot lo Jago gak apa-apa Sumpah pake Lux Tapi kalo misalkan skillshot lo Busuk gitu ya Jangan pake Lux Karena gue ngerti juga Pasti player-player Mungkin kalian ada gak setuju juga Lo suka main Lux gitu ya Tapi perasaan lo gimana Kalo misalkan lo dapet support Lux Tapi ternyata dia emang karena Support gak ikhlas aja Karena kebetulan Dapet role support gitu ya Dia gak ikhlas Dia pake Lux Akhirnya Timnya kalah Karena Tank di Wild Rift tuh Apa ya Penting banget gitu ya Penting banget Jadi ya gue Coba untuk ngasih Ini dulu apa Support support tank Dan juga kalo misalkan Mau enchanter gitu ya Magic-magic itu Nami bagus banget Nami Rakan lo bisa pake Terus Apalagi Luluh 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 juga bagus banget Cuman gue ketemu dulu Kenapa ultinya diri sendiri Gak ulti Temen lo gitu ya Mungkin sedikit aja curhat dari gue Kita langsung masuk ke Reket gameplaynya aja Let's go Rotasi pertama Yang dilakuin Kalo misalkan pake support Ya mau support Mau baronline Kalo misalkan janggalnya Mulai dari lane Lo Lo bantuin ngelis dulu Bang ngelis tuh apa bang Ngelis tuh Ngebantuin mukul janggal Biar lebih cepet juga Sejanggal ngecleernya Nah kira nanti Pas jadi scuttler Dia entah muncul duluan Atau dapet scuttlernya duluan Gak usah banyak-banyak banget Lo bisa bantu juga Mungkin sampe setengah Kalo misalkan lo support Kalo baron Mungkin beberapa hit aja Terus tadi gue lupa jelasin Di bawah bar mananya Si Alistar itu Ada Bar Ini ya Pasifnya dia Yang ngebuat itu Kalo misalkan dia penuh Lo kena serang Dia bakal ngeheal diri lo Sama ngeheal Temen sekitar Ini keliatan nih Ntar gue bakal ngeheal Si ilusiannya Tas gitu Itu bakal ngeheal diri sendiri Sama ngeheal Karena temen itu Dan itu lebih banyak Ngeheal ke arah si temen Terus jangan takut juga Buat ngasih badan Kalo misalkan lo jadi support gitu ya Itu gue full fresh aja Si si anjingnya Terus Namanya si anjing guys Dan ini juga gue paksain Akhirnya yaudahlah Gue ambilnya Ini buahnya nih Meskipun dia pasti pake sweet tooth Karena disini pun ngekill Akhirnya terbayarlah Gue udah nyolong buahnya Si adc gitu Karena mungkin nanya Bang boleh gak sih kayak gitu Mungkin ada bilang juga Gak boleh Gue sebenernya Kalo bisa kamu ambil Karena adc nya pake sweet tooth Nambah 60 gold Lo udah nyuri 60 gold Cuman kalo misalnya Kejadian kayak gini Ya karena gue pengen maju lagi Bukan karena gue ngambil buah Buat pulang Ya udah Gapapa double kill Meskipun ternyata mati Lo dapet exp ngekill Dapet asis juga Tadi lu seneng Kalo misalkan diikut-ikutan pukul Jadi tetap still worth it Menurut gue Terus gue tuh Bukan tipikal support Yang diem di lane gitu Emang ada support yang Diem dan ngejagain adc nya Tapi kalo misalkan lu percaya nih Adc jangan maju-maju deh Pokoknya deh Dia pinter jaga diri Lu ngebantuin aja Karena temen-temen sekitar gitu Gue bantu ngambil scuttler Sebenernya Karena tindamir Dan ini sebenernya gue kejauhan Buat ninggalin si Lucian nya Harusnya abis gue ngambil scuttler Gue langsung ke arah bawah Jadi kalian jangan terlalu kayak Terlalu roaming lah Bisa dibilang Kalian juga bisa ke bawah Karena pasti Lucian nya butuh farming Dan akhirnya kesulitan Gara-gara guenya jauh banget Dan nih Ada momentum lagi Terbayarkan lagi kan Moving gue yang keren banget Akhirnya kayak Ngebuat si Lucian gue Punya kill Jarang-jarang lu dapet support Kayak gini Ini Lucian nya harusnya pulang Kalo misalkan dia gak pulang Ya gini kejadian ya Harusnya dia pulang Karena biar dia gak mati Dan akhirnya Dia mati ya kan Ya ini Alistar takes the kill Karena gue mau gak mau Juga harus bantuin dia Maksudnya gue tinggalin dia Gue gak ngasih badan juga Maupun gue maju gimana pun Lucian nya bakal tetep mati Karena dia download damage Banyak banget dari si Lux nya itu Nih ini support-support Lux yang tadi gue curhatin guys Dia gak bisa ngebuka Dan gak bisa ngasih badan Yang akhirnya misalkan Timnya owning pun Itu tetep susah buat menang Ya karena gak ada yang open war nya Ini Ini Alistar gue MVP asli Alistar gue MVP di game ini Ini alasan gue juga Bikin protobelt Gue naro ward disitu Master Y nya gak liat ya kan Ada Yasuo nih Yanto nih Bisa di combo ya kan Kalo misalkan dia gak ngeliat gue Kita protobelt Cetar Tebas Tebas setelahnya Langsung meninggal Tapi ngekill siapa? Alistar Gue gak niat sih Tapi emang gue sering Mukul aja gitu Kalo jadi support Jadinya ya ke KS Ya maaf bang nyanto Gitu kan ya Kagak niat gue Sebenernya Cuman emang gak sengaja Ini gagal juga Gak salah nih Geng disini Bentar gue liat dulu ya Oh gue ngincer Karena lux nya Itu gue auto skill itu Dan itu malah kena ke lux Tapi lux nya mati juga sih Jadi Ya lagi-lagi still worth it Lo ngebantu Dan juga berkontribusi Dalam memberikan asis Untuk diri lo Dan juga tim lo Ngekill akhirnya Karena naga udah up Yaudah bantu di naganya Jangan lupa buat Ganti worth nya Sama sweeping lens Karena lo bakal coba Bersih-bersih worth nya musuh Entah itu ada di pin Entah itu ada dimana Dan ini Z nya masih coba Untuk ambil scuttler Petantang petenteng Melihat Alistar disana Gue still Alistar kuat banget Gue buka trample Dia dicabut Gak bakal berani juga Terus kerjaan lo Yaudah jangan ngehitin Naga gitu Gak usah gitu Lo kasih vision Ke temen-temen lo Di arah belakang Ngezoning Ini ada Apa namanya Curtain call Ultimate nya si Jin Lo alang-alangin pelurunya Gitu kan Pake badan lo Lo tuh tanky Lo tuh tanker Support Jangan takut Buat nelen damage Tapi harus pinter-pinter juga Nah disini Gue ada move yang salah Sebenernya gue udah dapet Si Jin nya disini Tapi disini gue kejar Jin nya gue kejar Si Lucian Lo liat itu Mati sama Lux Akhirnya disini Gue juga mati Gara-gara aturan Gue bantu si Ininya Lucian nya Buat bunuh Buat bunuh si Lux Tapi gue malah ngejar Si anjing ini Yang akhirnya malah Gue mati disini Jadi Tetep aja Meskipun lo kayak tanky Lo tau lo kuat Tetep kayak Bantuin ADC lo lah Meskipun Ya tuh ADC Bisa ngedash Tapi kan lo bisa bantu Ini salah gue moving Gue bilang Gue jujur gue salah Terus jangan takut Buat nebein damage Yang kayak modelan Proyektil-proyektil itu Buat nyalangin Temen lo Biar gak kena damage Biar-biarin lo yang ngelem damage Kayak misalkan ADC Biar itu nembakin lo Biarin ADC lo tuh Bisa free hit Jangan sampe dia itu Gampang mati Protect the carry Itu penting banget Itu kunci gitu ya Meskipun ya Kadang-kadang Lo Yang namanya ini Ini pikiran gue Sebenernya Nama protect the carry Adalah lo Bakal protect carry lo Dimana itu game Yang nge-carry Seorang yang bakal Nge-carry lo di game Kalau misalkan ADC lo tolol Nih misalkan Misalkan ADC lo tolol Lo cari orang Yang bener-bener Kayak lo pikir Bisa nge-carry game lo banget Misalkan mid lane Yasuo-nya bisa nge-carry nih Protect dia Yasuo jadinya Juga bukan protect DADC lagi Tapi kalau misalkan Lo masih percaya Sama ADC lo Dia bisa Mungkin emang matinya Gara-gara lo gak protect dia Ya mungkin Gak kesalahan lo juga Cuma misalkan ADCnya Gak bisa nge-hit siapa Gitu kan Dia tolol kerjaannya Gak tau mau ngapain Ya tetep aja Lo harus kayak Coba cari Siapa yang kira-kira Lebih pantas untuk lo lindungin Kalau pemikiran gue jadi support Selalu gitu itu Dari jaman gue main Dota Sampai gue main Moba-moba lain Kalau gue main support Gue bakal protect Yang menurut gue Bisa diprotect Dan juga bakal menangin gamenya Intinya kalau misalkan Main support sih Yang gak jauh-jauh Dari zoning Protect the carry Terus Jangan takut Buat ngasih badan Itu ke arah temen lo Ya lo tau loh Siapa yang harus lo lakuin Kalau misalkan jadi Inisiator juga kayak gini Maju Protobelt Dedar Buka 2 TBin turret Bodo amat Yang penting temen-temennya bisa Ngekill Dan temen-temen lo gak dapet damage Agro nya gue makan semua Unbreakable will Lo bisa tau Damage turret di Wild Rift tuh sakit banget Tapi dengan kekuatan Sang Ini ya Sang banteng Semuanya bisa Diancurin Dan diobrak abrik Btw tadi gue ngomong gak sih Kalau misalkan kalian gak bikin protobelt Bisa juga pake stoneplate gargoyle Itu juga bisa Biar kalian lebih TB lagi Ini gue setiap bikin Konten selalu jam 3 pagi sih Jadi gue ada yang kelupaan Tapi ya itu dia lah Item bisa kalian pelajarin pelan-pelan ya Gue juga gak bisa langsung bikin semua championnya Karena udah banyak banget Tapi Ini dia video Alistar Mungkin nextnya bakal Champion baru sih Gue sebenernya pengen konten LOL PC Ada Kale Ada juga Rive Memundo Sama Morgana Tapi ntar gue bakal coba dulu Kira-kira kapan mereka keluarnya Kalau misalkan udah keluar di Wild Rift dulu Yaudah gue buat Wild Riftnya Tapi kalau misalkan tidak Masih lama gitu ya Gak semua championnya keluar Mungkin gue bakal coba pake yang LOL PC-nya Oke guys Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye